Kalian dengar suara ini? Suaranya semakin mendekat. Hmm, sepertinya kita lebih baik lari deh. Untungnya itu hanya di film. Kalian juga nggak akan ketemu dengan dinosaurus itu di zaman sekarang. Jika tadi beneran di depan kita, maka kalian tahu apa yang akan terjadi. Yup, kita semua pasti akan dimakannya. Di sini kita mau membahas sedikit tentang dunia prasesara zaman Kapur yang menyimpan misteri menarik. Kita akan menggali kehidupan dan kunikan salah satu raja dinosaurus yang paling ikonik yaitu Tyrannosaurus Rex. Atau biasa yang disebut dengan T-Rex. Dari mulai habitannya yang luas hingga peran pentingnya dalam ekosistem di zaman Kapur. Kita akan menjelajahi setiap aspek yang membuat T-Rex begitu menakjubkan dan alasan dia disebut raja dinosaurus pada zaman itu. Mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Chapter 1. Apa itu T-Rex? T-Rex atau Tyrannosaurus Rex adalah salah satu jenis dinosaurus karnifora yang hidup pada periode ke zaman Kapur. Yaitu sekitar 68 hingga 66 juta tahun yang lalu. Periode Kapur ini adalah periode terakhir dari era Mesozoicum yang telah berlangsung sekitar 163 juta tahun yang lalu. Nama Tyrannosaurus berasal dari bahasa Yunani yang berarti kardal tiran, sedangkan Rex berarti raja dalam bahasa latin. Oleh karena itu, T-Rex sering dikenal sebagai raja dinosaurus. T-Rex hidup di Amerika Utara dan Barat, yang dulunya merupakan daerah tanpenua yang disebut Laramidia. Laramidia membentang dari Alaska hingga Meksiko Utara. T-Rex hidup di berbagai habitat termasuk hutan, padang rumput, dan rawa-rawa. T-Rex adalah satu-satunya spesies dalam jenis Tyrannosaurus dan anggota dari keluarga Tyrannosauridae yang merupakan kelompok dinosaurus teroboda yang mencakup semua dinosaurus karnifola yang berbulu kaki dua yang hidup di setelah periode terias. Tyrannosauridae berasal dari Asia dan menyebar ke Amerika Utara dan Eropa selama periode Kapur. T-Rex memiliki tubuh yang besar. T-Rex dewasa dapat mencapai berat hingga 8 ton, dengan tinggi hingga panjang hingga 40 kaki. T-Rex jantan umumnya lebih berat daripada T-Rex berdina. Ciri khas T-Rex seperti tengkorak yang besar dan kuat, memiliki gigi yang tajam dan kuat berbentuk seperti tombak, dan dapat tumbuh hingga sepanjang 12 inci. Gunanya untuk merupik daging mangsanya, namun meskipun sangat kuat, ternyata giginya itu juga rapuh atau mudah patah saat menyerang mangsanya. Gigi T-Rex dapat dengan cepat meregenerasinya jika patah, dan akan kembali tunggu lagi sekitar 8 bulanan. Ini menunjukkan bahwa T-Rex memiliki tingkat resistensi yang tinggi terhadap jitera. T-Rex adalah predator yang sangat cerdas. Mereka dapat belajar dan beradaptasi dengan lingkungan mereka, dan dapat berburu secara kelompok. Menurut penelitian, T-Rex memiliki ukuran otak yang relatif besar dibandingkan dengan dinosaurus pada zaman itu. Kecerdasannya memungkinkan untuk berburu dengan sangat efektif, dan dapat mendeteksi mangsa dari jarak jauh. Mereka dapat mengejar dan menangkap mangsanya dengan cepat. Ternyata T-Rex juga memiliki kecepatan lari yang cukup cepat, sekitar 19 km per jam. Kecerdasannya membuat T-Rex membangsa hewan lain dengan cara mengejar, menyergap, atau berkampu plase di pepohonan. T-Rex memiliki penglihatan yang tajam juga, dan memiliki kemampuan untuk melihat di dalam gelap. Itulah kenapa di film-film dinosaurus beli Jurassic Park, T-Rex selalu berburu di malam hari. Karena memiliki penglihatan yang tajam saat gelap, serta indera penciumannya juga kuat. T-Rex dapat mencium mangsanya dari jauh, dan dapat membantu mereka menemukan mangsa, ataupun pangkai dinosaurus lainnya. Chapter 2 Hidupan T-Rex di zamannya T-Rex adalah salah satu dinosaurus paling terkenal dan ikonik yang pernah hidup. Dinosaurus ini dikenal karena ukuran yang besar, giginya yang tajam, dan menakutkan, serta kekuatan yang luar biasa. T-Rex merupakan predator puncak yang paling ditakuti pada zamannya, dan merupakan raja dari rantai makanan. Mangsa utamanya adalah dinosaurus herbivora, seperti Ceratopsia dan Ankylosaurus. Dan mungkin juga memangsa Sauropoda, yang merupakan dinosaurus herbivora terbesar pada zaman itu. Tidak hanya herbivora, T-Rex juga terkadang memangsa spesiesnya sendiri untuk bertahan hidup. Bahkan bertarung untuk menjaga kawasan kekuasaannya dari T-Rex atau herwan karnivora lainnya. T-Rex biasa berburu mangsanya secara mandiri, namun terkadang mereka melakukan perburuan dengan kawaran kecil. Dengan memangsa herbivora, T-Rex juga membantu menjaga keisimbangan populasi herbivora. Jika populasi herbivora terlalu besar, dapat menyebabkan kerusakan pada vegetasi, dan dapat menyebabkan masalah bagi ekosistem secara keseluruhan. Jadi, jika dirasa populasi herbivora di area itu mulai berkurang karena perburuan dari hewan karnivora, maka T-Rex akan pergi ke area lain untuk mencari mangsa lainnya. Dan membiarkan dinosaurus-dinosaurus yang masih ada di area tersebut untuk berkembang pihak dan mengembalikan populasinya. Dan setelah populasinya kembali, maka T-Rex akan pindah lagi ke situ, jika di tempat sebelumnya juga populasinya mulai berkurang. Reproduksi T-Rex T-Rex adalah hewan ovipar, yang berarti mereka itu bertelur. T-Rex betina akan bertelur sekitar 20 hingga 30 telur, yang berupuran kurang lebih 12 inci, dan akan menetas sekitar 8 bulan kemudian. Saat anaknya menetas, mereka sangat kecil dan sangat rendan. Mereka akan dijaga oleh induknya selama beberapa tahun sebelum akhirnya mereka bisa mencari makan dan melindungi dirinya sendiri. Hidup Sosial Ternyata T-Rex juga seekor hewan sosial. Mereka dapat hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang disebut dengan kawanan. Kawanan ini membantu untuk berburu, melindungi diri dari predator, dan juga membesarkan anak-anaknya. Kepunahan T-Rex T-Rex punah sekitar 66 juta tahun yang lalu. Kepunahan itu disebabkan oleh beberapa peristiwa kepunahan masal, yang paling terkenal disebabkan oleh tabrakan asteroid besar ke bumi. Namun ada juga alasan lainnya seperti letusan gunung berapi dan perubahan laut. Tabrakan asteroid itu menyebabkan perubahan iklim yang drastis dan menyebabkan banyak kepunahan dinosaurus. T-Rex yang masih hidup juga sulit beradaptasi dengan susahnya mencari pangkanan, dan akhirnya mereka sering bertarung dengan spesies sejenis untuk bertahan hidup. Hingga akhirnya sisa T-Rex yang terakhir yang masih hidup juga punah karena tidak bisa bertahan dari kerasnya iklim pada zaman itu. Chapter 3 Hal Tak Biasa Dari T-Rex Kita semua tahu kalau T-Rex adalah salah satu dinosaurus yang paling terkenal, paling kanas, dan merakutkan. Tapi kamu mungkin bertanya tentang satu hal ini. Kenapa tangan mereka kecil banget? Lalu apa gunanya dan apa keunikanya? Ada beberapa teori mengapa tangan T-Rex itu kecil. Salah satunya, tangan ini tidak digunakan untuk berburu, tapi digunakan untuk membantu T-Rex berdiri, atau mungkin menggelindahkan anaknya. Teori lainnya adalah digunakan untuk menahan mangsa T-Rex. Ketika T-Rex menangkap mangsanya menggunakan rahangnya, T-Rex akan menggunakan tangannya untuk menahan mangsanya agar tidak melarikan diri. Di teori lainnya, tangan T-Rex digunakan untuk berenang. Ya, kalian tidak salah dengar, T-Rex juga memiliki kemampuan untuk berenang. Dan tangan itu digunakan untuk membantu mereka mendayung di dalam air. Belum ada bukti yang pasti kenapa tangan ini kecil. Namun dari teori-teori tersebut, menunjukkan bahwa tangan kecil itu mungkin memiliki fungsi yang penting, bahkan fungsi yang tidak kita pahami. Kesimpulan Kita sudah membahas cukup banyak tentang T-Rex. Sang rasa dinosaurus yang menjadi sosok legendaris dalam sejarah bumi sebagai pemangsa puncak. Keberadaannya tidak hanya mempengaruhi ekosistem zaman itu, T-Rex tetap menjadi fokus penelitian dan daya tarik bagi penggemar paleontologi. Melalui penjelasan ini, kita dapat menghargai kehebatan dan keunikan T-Rex dalam rentan waktu geologi yang panjang. Terima kasih yang sudah ikut menjelajahi zaman kapur untuk mengetahui lebih banyak tentang T-Rex atau T-Rex. Semoga eksplorasi ini membawa kalian lebih mengenal tentang dinosaurus ini. Dan jangan lupa untuk share dan subscribe channel ini, karena kedepannya, channel ini akan menjelajahi masa lalu untuk membuat video tentang hewan purba atau mungkin zaman purba lainnya. Entah yang sudah punah maupun yang masih hidup hingga sekarang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye Sub indo by broth3rmax